Intro Masih di presisi utama dan pemeriksa Polsek Lamoro, Polres Bone berhasil membongkar arena judi sabung ayam di perbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng. Sementara itu stasiun Senen dipadati ribuan penumpang saat libur panjang dalam menyambut Ramadan. Dan informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas presisi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teresterial 34 UHF. Saya Menta Arita Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat sore dan salam presisi. Kepolsek Lamoro memongkar arena judi sabung ayam yang terletak di kebun coklat milik salah satu warga di perbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng. Pembongkaran tersebut untuk mencegah digunakannya kembali arena sabung ayam untuk berjudi. Polsek Lamoro mengimbau kepada kepala desa dan masyarakat Lamoro agar lebih proaktif mencegah bila terjadi gangguan kaptif mas dan segera melaporkan langsung ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan kriminal. Peten Kereta Api Indonesia Persero, Daop 1 Jakarta, telah mencatat sebanyak lebih dari 110 ribu tiket kereta api jarak jauh telah dipesan untuk keberangkatan stasiun Gambir, Pasar Senen, dan beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta saat libur panjang akhir pekan dan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Padatang penumpang saat libur panjang hari raya nyepi dan bulan Ramadan terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Menurut data, pada puncak libur panjang teriode 8 Maret hingga 12 Maret 2024 sudah ada sebanyak 35.075 penumpang yang akan berangkat dari stasiun wilayah Daop 1 Jakarta menuju ke wilayah yang luar Jakarta. Polda Jatim berhasil mengamankan para pelaku penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi berbagai jenis di Kabupaten Pasuruan dan Ngawi. Selain itu, Polda Jatim juga mengamankan dua pelaku perdagangan hewan yang dilindungi secara ilegal dengan barang bukti ribuan satwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!